Diberitakan sebelumnya warga desa Gayung bersambut kecamatan Selakau, Geger dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Selasa 2 Agustus 2022 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi awal yang beredar luas di masyarakat, kejadian bermula saat tersangka memberi uang kepada adik ipar berinisial RK yang baru berusia 18 tahun. Melihat hal itu, lantas ibu mertua tersangka atau istri korban menegur agar uang tersebut jangan diambil. Diketahui selama ini, istri korban berinisial DR memang sering menegur saudara LG agar tidak menggoda adik ipar sendiri dengan memberi iming-iming uang saku. Kemudian korban berinisial BD atau ayah mertua dari tersangka menegur agar jangan sampai ada pertengkaran dan perselisihan. Mendapat teguran itu tanpa diduga tersangka yang seketika masuk ke rumahnya lantas mengambil sebilah parang. Kemudian berlari mengejar istri korban berinisial DR di halaman rumah korban tersebut. Dan si korban pun berinisial BD segera bergegas turun dari rumahnya untuk melerai pertengkaran menantu dan istrinya tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi saudara BD yang melerai pertengkaran tersebut malah jadi korban dari senjata tajam saudara LG. Setelah membaco korban tersangka pun melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Sedangkan istri korban langsung dilarikan ke puskesmas kecamatan Selakau oleh warga setempat. Pelaku akhirnya berhasil diamankan polisi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.